Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi Karir dan psikoprener dengan judul Career Choice and Stage atau Pilihan Karir dan Tahap Karir Berikut ini adalah anggota dari kelompok kami yaitu Finda Kumairatul Walidah Radin Sakila Haikil Melawati Miasonia dan Kansari Bina Asmara Yang akan kami bahas pertama yaitu mengenai definisi dari Pemilihan Karir Definisi Pemilihan Karir Menurut Sepia Wardani Pemilihan Karir merupakan usaha individu dalam beberapa proses guna mempersiapkan dirinya untuk memasuki tahapan yang berhubungan dengan pekerjaan Sedangkan menurut Winkel menyatakan bahwa Pemilihan Karir merupakan serangkaian proses pemilihan jabatan di mana dipengaruhi beberapa faktor yakni faktor psikologis, sosiologis, kultur geografis, pendidikan fisik ekonomis, dan kesempatan terbuka Kemudian Pemilihan Karir Kemudian menurut Sukardi tahun 1987 Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi individu dalam memilih karir Yang pertama adalah kemampuan intelijensi Tingkat intelijensi ini akan cukup memengaruhi individu dalam suatu jabatan terkentu Yang selanjutnya adalah bakat Hal ini digunakan untuk memprediksikan bidang pekerjaan, jabatan, karir yang sesuai dengan individu tersebut Kemudian ada Minat Tentu saja minat ini sangat besar pengaruhnya Pasalnya nanti bisa digunakan untuk mencapai prestasi dalam pekerjaan, jabatan, atau karir Kemudian ada Sikap Sikap merupakan salah satu indikator yang memengaruhi keberhasilan suatu pencapaian prestasi dalam pekerjaan, jabat, atau karir Kemudian ada Kepribadian Untuk Kepribadian ini akan sangat berguna dalam menentukan arah pilihan jabatan Dan kemudian ada Nilai Individu yang memiliki nilai moral yang tinggi maka akan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi pula Selanjutnya ada Hobi atau Kegemaran Hobi atau Kegemaran ini juga dapat pula menentukan bagaimana seseorang dalam memilih pekerjaannya Selanjutnya ada Prestasi Prestasi di sini maksudnya adalah bagaimana individu tersebut menguasai materi pelajaran dalam pendidikan yang sedang ditekuninya Selanjutnya ada Keterampilan Penggunaan Waktu Senggang Aspirasi Pengalaman Kerja Pengetahuan tentang Dunia Kerja Kemampuan dan Keterbatasan Fisik dan Penampilan Lahirilah Kemudian yang terakhir adalah Masalah dan Keterbatasan Pribadi Teori Leo tergolong teori pilihan karir berdasarkan pada teori kepribadian yang dipengaruhi oleh tiga pandangan yaitu Yang pertama, pemikiran Gardner memiliki pengaruh implisit terhadap teori ini yaitu penggunaan konsep penyaluran energi sikis dan penggunaan asumsi dasar bahwa pengalaman masa kecil memiliki hubungan dengan pilihan vokasional Yang kedua, teori kepribadian kedua yang digunakan secara signifikan dalam teori Leo tentang pilihan vokasional adalah teori kebutuhan dari Masjul Yang ketiga, teori Leo lebih mementingkan adanya kebutuhan untuk bisa dianggap penting respek, harga diri, dan independen bagi seseorang untuk dapat mengaktualisasikan diri Ada beberapa klasifikasi pekerjaan menurut teori Leo A. Service Jenis pekerjaan ini memutamakan layanan kepada orang lain Pelayanan yang dimaksud adalah perhatian terhadap kebutuhan dan kesejahteraan orang lain Pekerjaan ini antara lain adalah pekerja sosial, konselor, layanan-layanan, konsultasi, dan lainnya B. Business Contact Jenis pekerjaan ini berhubungan dengan kegiatan tata buka antara dua orang atau lebih yang membicarakan keuntungan, investasi, real estate, dan sebagainya Hubungan antara dua orang sangat dibutuhkan, tetapi sepetas kegiatan persuasif daripada pemberian bantuan C. Organization Jenis pekerjaan ini berhubungan arat dengan kegiatan manajerial baik di sebuah perusahaan atau lembaga-lembaga baik pemerintahan atau swasta Jenis pekerjaan ini mengutamakan efisiensi dan produktivitas sebuah lembaga sehingga di dalamnya terdapat hubungan interpersonal yang sangat formal D. Teknologi Jenis pekerjaan ini terkait arat dengan produksi barang, perawatan, dan transportasi untuk mendukung layanan jasa Hubungan interpersonal sangat kurang karena mereka cenderung berhubungan dengan alat-alat E. Outdoor Jenis pekerjaan ini berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di luar Seperti penyemayan dan penanaman tanam-tanaman hutan Usaha-usaha pengepuran bahan mineral dan gas bumi Usaha-usaha pengumpulan hasil hutan Kegiatan yang berkaitan dengan kelautan Usaha penangkaran binatang liar Dan lain-lain Jenis pekerjaan ini menunjukkan adanya hubungan antar manusia yang minim F. Science Jenis pekerjaan ini berhubungan dengan pengembangan sebuah teori ilmu pengetahuan dan bagaimana pengabdikasiannya Hubungan antar manusia dilihat dari jenis ilmu pengetahuan apa yang sedang dikembangkan Jika berhubungan dengan ilmu alam maka relasi antar manusia semakin sedikit Tetapi jika berhubungan dengan ilmu sosial maka relasi antar manusia dapat menjadi besar atau berkembang G. General Kultur Jenis pekerjaan ini lebih mengutamakan kegiatan melestarikan dan mentransmisikan budaya Jenis pekerjaan ini memiliki perhatian terhadap aktivitas manusia sebagai suatu kelompok daripada individu Pekerjaan ini antara lain di bidang pendidikan, jurnalistik, dan bidang bahasa Seringkali kelompok guru dikelompokkan dalam jenis pekerjaan ini H. Art and Entertainment Jenis pekerjaan ini membutuhkan orang-orang yang memiliki ketampilan dalam bidang seni dan hiburan Pada teori Rio ini juga terdapat kelebihan dan kekurangannya Kelebihan teori Rio telah membangkitkan banyak penelitian walau hanya sedikit saja yang hasilnya mendukung Walau anggapan Rio bahwa interaksi orang tua dan anak berhubungan terhadap pilihan pekerjaan di kemudian hari ternyata sulit untuk divalidasi Namun demikian, Rio telah memberikan konstribusi yang besar pada konsuling karir yaitu dengan mengarahkan banyak perhatian pada periode perkembangan masa kanak-kanak Dan kekurangan teori Rio ini masih belum menjelaskan banyak tentang prosedur-prosedur apa yang berguna untuk melakukan konsuling karir Teori ini masih kurang memadai karena teori Rio ini tidak menyarankan prosedur apapun Teori ini hanya menyatakan bahwa konsuling perlu membantu individu di dalam mengidentifikasikan kebutuhan dasarnya mengatasi faktor-faktor yang menghambat perkembangan dan hirarki kebutuhan individu dan mengembangkan teknik-teknik untuk memenuhi kebutuhan Namun, tidak ada prosedur dalam konsuling karir yang disarankan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang individual model of career stage and development atau model individu dari tahap dan pengembangan karir Perkembangan karir adalah suatu perkembangan pada sepanjang rentang kehidupan yang dialami setiap individu kemudian mengarahkan pada aktualisasi diri sebagai puncak dari keberhasilan perkembangan karir Kas tahun 2004 menyatakan bahwa perkembangan karir sebagai proses yang akan berjalan terus-menerus di mana proses tersebut akan mencapai aspek perencanaan dan strategi berdasarkan pada informasi tentang diri sendiri dunia kerja, gabungan dari dua hal tersebut, dan perilaku yang akan dipilih untuk kehidupan masa depan Karir sendiri melibatkan tahap-tahap perkembangan individu untuk mencapai dan menuntaskan tugas-tugas perkembangan dari satu tahapan menuju tahapan selanjutnya Tahapan ini menentukan keberhasilan individu memenuhi tugas perkembangan pada tahapan yang lebih tinggi Kemudian tahap-tahap pengembangan karir menurut Simamora 2012 yaitu Satu, karir awal Selama tahapan awal masuk perusahaan, pegawai mencoba mendapatkan pandangan realistis tentang perusahaan dan mencoba mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan keahlian, pengalaman, dan minatnya Yang kedua, tahap pertengahan Tahap ini mencakup tentang pengalaman baru seperti tugas khusus yang diberikan, transfer dan promosi yang lebih jauh Kawaran dan organisasi lain, kesempatan untuk bekerja di perusahaan dengan jenjang yang lebih tinggi dan pembentukan nilai seseorang bagi perusahaan Dan yang ketiga atau tahap terakhir yaitu tahapan karir Pada akhirnya, mereka melupakan diri dari tugas-tugasnya dan bersifat untuk pensiun Selanjutnya, terdapat lima teori perkembangan karir menurut Gibson dan Mitzel Yaitu yang pertama, teori proses Menurut teori proses, berbagai pilihan pekerjaan hingga masuk dalam suatu pekerjaan tertentu sesuai dengan pilihan individu adalah sebuah proses yang berisi tahapan-tahapan tertentu yang akan dilalui oleh setiap individu Yang kedua, teori perkembangan Menurut teori ini, perencanaan karir merupakan perkembangan karir pada seseorang sebagai aspek perkembangan pribadi secara total Sama halnya dengan aspek perkembangan yang lain Perkembangan jabatan berlangsung sejak awal kehidupan dan berlangsung secara terus-menerus atau secara kontinu sampai akhir hayatnya Yang ketiga, teori kepribadian Dalam teori ini, memandang bahwa pilihan jabatan atau pekerjaan merupakan ekspresi dari kepribadian Dinyatakan bahwa mencari pekerjaan, hakikatnya adalah usaha untuk mencocokkan antara karakteristik individu dengan lapangan pekerjaan tertentu Teori selanjutnya adalah teori sosiologi Menurut Ossipo, teori ini berdasarkan pada pemikiran bahwa elemen-elemen di luar diri individu merupakan pengaruh yang kuat terhadap individu itu sepanjang hidupnya termasuk pendidikan dan keputusan dalam pekerjaan Yang kelima, teori ekonomi Menurut Gibson dan Mitchell, teori ini memprioritaskan pada pentingnya faktor ekonomi dalam pemilihan karir seseorang Pilihan karir terutama berdasarkan pada pertimbangan apakah pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar dari seorang individu dan keluarganya keamanan pekerjaan, keuntungan seperti khususnya asuransi kesehatan serta rencana pensiun atau faktor yang dianggap paling bermanfaat dan paling bernilai pada individu tersebut Ini tidak selalu berbentuk uang Yang terakhir, teori lain Yang termasuk dalam teori lain ini yaitu teori belajar sosial Teori ini bermaksud menjawab pertanyaan mengapa seseorang memasuki lapangan pekerjaan tertentu dan mengapa seseorang menunjukkan prioritas atau preferensi terhadap suatu pekerjaan tertentu Sekian penjelasan dari kelompok kami Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan Kami mohon maaf Terima kasih telah mendengarkan penjelasan kami ini dari awal hingga akhir Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!